Sahabat-sahabat sekalian ada yang bertanya apakah gigi emas yang ada di jenajah harus dicopot atau dibiarkan terkubur dengan jenajah itu Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah ya saya kutip dari kitab Bugiatul Murustasidin bahwa ya ada dua prinsip bagi jenajah itu yang pertama adalah harta lebih hak dimiliki oleh orang yang hidup satu prinsip itu ya kita tidak seperti agama lain yang kadangkala membawa harta-harta istimewanya ke kubur makanya kuburannya dicor, dibeton ya supaya tidak ada yang mencuri ya di Islam enggak, artinya harta itu lebih berhak dimiliki oleh orang yang hidup tidak boleh dibawa oleh orang yang mati yang nomor kedua, prinsip nomor kedua bahwa perlakukanlah jenajah, hormatilah jenajah seperti kita menghormati ketika dia hidup artinya memperlakukan jenajah itu sama seperti memperlakukan orang hidup kata baginda Rasul ya kasro admil majiti kakasrihi hayyan jadi memecahkan tulang jenajah sama dengan memecahkan ia ketika hidup artinya sama dosanya sama terlarangnya maka berangkat dari dua dalil ini yang pertama, kalau si gigi emas itu karena harta sifatnya yang mungkin ada 10 gram misalnya, itu sebenarnya orang hidup lebih berhak gitu ya kalau mau dicopot enggak masalah tapi ingat ada prinsip yang kedua apa itu? kehormatan jenajah harus dijaga artinya apa? artinya kalau saja si gigi emasnya itu susah dicopot sampai harus pakai gegep, harus pakai obeng dan itu merusak kehormatan jenajah itu haram, tidak boleh jadi simpulnya kalau gigi emas itu mudah maka boleh dicopot karena tidak mengurangi rasa hormat kepada jenajah hanya dicopot gitu ya beres tapi kalau susah dicopotnya harus sampai pakai obeng, pakai tang, pakai gegep maka tentu ya kehormatan mayit terganggu maka itu haram jadi simpulnya sekali lagi kalau mudah boleh dicopot tapi kalau susah biarkan saja terima kasih Wallahu'alam iso'ab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa